Sejumlah investor di IKN Nusantara Kalimantan Timur, KAUTIM, masih sebatas komitmen, di mana artinya belum terrealisasi. Terkait investasi di IKN Nusantara ini, ekonom segara Institute memberikan saran kepada pemerintah untuk mendorong realisasi dari investor. Terbaru, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, menerima Letter of Intent, LOI, dari 11 sektor swasta Malaysia. Menurut ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Institut Peter Abdullah, pemerintah perlu segera merampungkan pembangunan dasar IKN baru untuk mendorong realisasi investasi di IKN. Seperti dilansir Tribun KAUTIM.co dari kontan.co.id, Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023. Peter Abdullah mengatakan, pemerintah harus bergerak terlebih dahulu merealisasi investasi yang memang jadi jatahnya pemerintah. Menurutnya, hal ini untuk memberikan kepastian pada para investor agar IKN tidak akan menjadi proyek mangkrah. Peter mengatakan, kalau itu sudah dibangun maka swasta bisa merealisasikan investasinya. Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mengatakan, dari pertemuannya dengan Perdana Menteri, PM, Malaysia Dato, Seri Anwar Ibrahim telah membahas mengenai proyek IKN. Ia mengatakan ada 11 letter of intent, LOI, telah ditandatangani oleh sektor swasta Malaysia. 11 LOI tersebut juga telah diserahkan kepada otorita IKN. Adapun 11 LOI tersebut mencakup sektor elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah konstruksi dan properti. Adanya LOI dari sektor swasta dari Malaysia tersebut menambah deretan investor yang masuk ke pengerjaan proyek IKN. Terima kasih telah menonton!